selamat menikmati saya tuang ke sini teman-teman ini untuk membuat adonan kulit bisa di kira-kira aja secukupnya di sekitar seperempat tepung terigu sangat mudah sekali dan kasih tepung mazena agar fiksanya tuh nanti kulitnya tuh cross gitu ya teman-teman saya kasih satu sendok makan tepung mazena kasih satu sendok teh gula putih hari ini menunya malam tisa tuna dan oke kasih satu sendok teh garam ialah membuat adonan tisa kasih minyak 3 sendok makan minyak kasih permin bun 2 sendok teh dan kasih air hangat-hangat kuku ya dikit demi dikit tuple-kuple kaca kayak kini kita ulangin sebentar setelah itu nanti kita tutup biar dikit biar di mengembang tinggal membuat isiannya ya teman-teman oke kasih sedikit minyak setelah ini kita tutup diamkan sebentar ini aja simpel kan teman-teman oke oke diamkan oke kita tutup tunggu hasilnya nanti tinggal menyiapkan untuk isian atasnya ya oke lah teman-teman kita lihat hasilnya oke ini ini wow mantap tepung bawahnya teman-teman agar nggak lengket ya dikit aja ini benih lah cara membuat kulit piksa ya teman-teman karena dimakan sendiri jadi kami bikinnya tuh nggak terlalu tipis ya ini ini bikin yang pizza tuna yu ikan tuna bang bombay dan cheese ya ini kita tusuk pakai garpu setelah ini kita open dulu biar matang nanti nge-open topping atasnya tuh cepet ya kita open teman-teman ya sekarang yang pizza eh krap ya teman-teman ini ke piting ya bisa ke piting ya hanya dikasih tepung agar tidak lengket karpu ya teman-teman oke oke kita potong bang bombaynya oke oke kasih sedikit saus soal si kaceku nggak suka banyak saus ya teman-teman saya kasih sedikit aja ini buat si mbakku ya kaceku ya kasih cheese kasih bang bombay oke dan kasih ikan tuna oke lalu kita open selama 15 menit ya teman-teman karena kan ini roti udah matang ya oke lah teman-teman ini yang fiksa tuna seperti ini hasilnya oke lah teman-teman sekarang kita fiksanya kasih topping ya teman-teman ini kasih saus ini karena kami untuk makan sendiri jadi memang sengaja saya kulitnya di jatuh saya bikin tebel ya oke saya kasih cheese kasih ini kepiteng ya teman-teman ini fiksak kepiteng ya cheese saya kasih cedar cheese ya dan atasnya kasih saus tomat oke oke lah teman-teman ini resep pizza kepiting mantap silahkan dicoba sekarang kita tinggal open ya teman-teman oke terima kasih jangan lupa di channel kami jangan lupa di subscribe like share komen bila suka dengan video saya bila gak suka gak apa-apa skip aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu panjang umur semudakan rezekinya semudakan urusannya semudakan penyakitnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih